Hari ini hari Selasa, jam 14 lewat 16, bulan pun udah bulan Mei, misalnya udah bulan Juni, aku udah kayak gila 2021 tahun ini cepet banget. Aku mau update aja, kemarin itu weekend, aku tidak banyak kemana-mana, aku banyak di rumah, berberes, karena hari Senin kemarin nih, aku syuting ada keperluan untuk salah satu projek kolaborasi aku. Aku kemarin syuting di daerah Ciputat, sebenernya syutingnya itu di rumah, karena settingnya tuh kayak as it, aku sebuah lokasi ini, yang mana ternyata itu rumah orang, rumahnya bagus banget. Tipe rumah yang sangat aku suka, yaitu minimalis dari luar, tapi bukan minimalis yang kayak kotak-kotak gimana gitu, enggak, tapi dalamnya tuh homey gitu, terus banyak aksen kayu, furniture-nya banyak kayunya. Salah satu cita-cita aku, kalau nanti aku jadi ngebangun berumah adalah rumahnya itu wajib penuh dengan cahaya matahari gitu, jadi nggak perlu buang-buang listrik untuk bisa, untuk nyalain lampu di siang hari gitu, karena dari aku kecil sampai sekarang, aku kan pindah rumah udah 8 kali ya. Rumah yang paling pas itu adalah cuma, ya mana ya, rumahnya, rata-rata rumah yang pernah aku tinggalin ada yang terang banget, tapi juga ada beberapa ruangan yang nggak ada cahaya mataharinya gitu, jadi menurut aku, it is such a waste of the sunlight if we couldn't maximize the sun, nggak maximizing sinar matahari masuk dalam rumah gitu, jadi ujung-ujungnya kayak rumahku yang sekarang, bagian depannya terang, bagian belakangnya lumayan terang, tapi di bagian tengah rumah tuh gelap, dan kita wajib nyalain lampu, even ada satu kamar yang tidak punya jendela sama sekali gitu, menurut aku itu kurang ideal, jadi aku tuh pengen banget punya rumah yang memang beneran terang semua gitu. Terus kemarin syuting di sana, nyenangkan, tapi juga aus banget ya, ternyata lagi puasa syuting. Jadi ini adalah proyek kolaborasi aku dengan salah satu brand lokal dari Indonesia, kita bikin collection baju, sebenernya aku belum tahu aku udah bisa share detailnya apa belum, tapi ini seluruh banget, karena nanti akan tersedia di seluruh store brand ini, yang mana brandnya tuh sebenernya udah lama banget, jadi store-nya tuh ada banyak. Bulan Ramadhan ini kita lumayan heboh, lumayan pack, karena minggu ini, besok itu kita mulai semasa di Tokopedia, kalau semasa tuh biasanya kita heboh banget gitu kan. Nah, tadinya sih kita merasa kayak kita kayaknya nggak banyak produk deh, tapi kebetulan juga kita lagi banyak produk sih, jadi why don't we just publish everything? Terus minggu depan rencananya kita ada rencananya, aku lagi ada baca notification, jadi parah ya gini. Minggu depan rencananya kita ada di semasa, di offline, kemungkinan besar kita akan ada di sana, juga berarti kita juga heboh juga dengan segala protokol kesehatan yang diperlukan, terus ya Allah, intinya Alhamdulillah banget dikasih rejeki bulan Ramadhan ini untuk bisa punya activity yang lumayan banyak, dan bisa jualan juga, masih ada pekerjaan-pekerjaan klien juga, commission yang jalan, jadi aku merasa bersyukur banget, tapi aku tidak memungkiri bahwa ini semua sangat capek, capek banget. Terus kan karena kayak aku bilang deh minggu lalu, kayaknya videonya belum aku upload sih, intinya karena lagi bulan Ramadhan kayak gini, aku tuh masih menyesuaikan banget jam waktu tidur dan jam istirahat, karena aku tuh tidurnya lumayan malem, jadi kayak tidurnya tuh mepet ke sahur, jadinya juga kalau udah lagi mau saur kayak, tapi aku senang bangun pagi, gitu, jadi tidur sedikit, dan jadi di siang hari tuh banyak ngantuknya, dan banyaklah fokusnya, dan baru bisa fokus enak tuh kerja, gak ada yang ganggu apa segala macam, itu di atas jam 7, gitu, setelah buka puasa, setelah istra, setelah terawai, itu baru bisa kerja yang enak, santai, gitu, kayak gak ada yang ganggu, gitu. Ya begitulah kayak hidupanku dari dulu sampai sekarang, challenge-nya adalah gak terwaktu. Jadi, kalau teman-teman yang baru mau coba freelancing, hal yang paling susah adalah atur waktu, dari dulu sampai sekarang, itu adalah hal yang paling susah buat aku. Terus termasuk juga buat teman-teman yang menganggap work from home itu susah ya ternyata, iya memang susah, susah banget. That is why, zaman dulu sebelum semua orang kerja dari rumah, sebelum ada pandemi, pas aku baru mulai work from home, gitu, freelancing, Oh iya, freelance, iya, oh enak ya, kerja dari rumah. Sekarang lo rasa ini. Kayak, dulu orang menganggap work from home itu kayak hadiah, gitu. Gak ngerti. Itulah poinnya, salah satu quotes di bukunya Heimin Sunim adalah, If you see something that is too perfect, that looks so perfect, berarti kamu belum mengenal orang itu sama sekali, gitu, karena tidak ada yang perfect di dunia ini. Jadi kalau dulu orang-orang melihat bahwa, Wah, kerja dari rumah, it's just the perfect kind of working condition, gitu. Gak, sekarang kalian rasakan semuanya. Susah kerja dari rumah tuh, kayak satu, gantuk. Dua, kayak, karena di rumah, kadang mood kita tuh mood di rumah aja, gitu kan. Makanya aku kalau di rumah juga pakai baju pergi, gitu. Bawahnya juga pakai calon rapi. Supaya moodnya tuh mood kerja. Tiga, space bekerja dengan space dengan anak mengatur waktu itu semua, it's another challenge, gitu kan. Yang mana aku melihat sama temanku banyak yang ter-challenge dengan hal ini, gitu. Banyak lah yang diatur lah kalau work from home. Dan aku sangat senang, orang banyak sekarang memahami bahwa work from home doesn't mean it's a vacation, gitu loh. Work from home is somehow even harder, could be, ya. Karena mentaliti kita tuh kayak, kerja terus, gitu. Jadi bener-bener harus punya disiplin diri yang tinggi. Terus, hari ini aku nggak puasa, karena aku tadi malam baru dapet, dan itu menjelaskan kenapa setelah selesai syuting kemarin aku capek banget. Kayak bener-bener capek banget. Capeknya tuh kayak nggak bisa ngapain, bener-bener pulang, langsung mandi, terus langsung tiduran di sofa, terus tidur. Pas bangun udah maghrib, gitu, kayak. Jadi hari ini aku nggak puasa. Ini adalah makan siang aku. Kemarin aku pulang, abis syuting itu, aku berhenti di toko buah. Tadi aku tuh rencana mau ke toko buah yang... Sebenernya, gini, aku tuh sebenernya males bersihin buah, ya. Itu masalah aku. Jadi jangan di-judge, ya. Kayak aku tuh lagi menciptakan habit makan buah aku. Percobaan ini selalu trial and error, dan selalu gagal. Karena biasanya aku selalu terhenti di kayak, aduh, males banget bersihin buahnya. Kalau aku nggak langsung bersihin setelah aku beli dari toko buah, atau beli dari supermarket. Kalau aku mau rajin adalah, abis beli, nyampe rumah, langsung bersihin, potong-potong-potong, masukin kulkas. Buat aku saat ini, itu, buat aku yang malas ini, itu effortnya banyak banget. Jadi sekarang aku lagi mencoba untuk building habit makan buah lagi. Karena sebenernya aku suka banget makan buah. Tapi dengan cara, kalau dari buku yang aku baca, Atomic Habits, cara membuat, cara menciptakan habit baru adalah memberikan akses yang gampang untuk habit kita yang baru ini. Lihat saya, kalau kita mau punya habit baru, gue mau lari pagi, jam setengah 6 pagi setiap hari, gitu. Yaudah, berarti cara membutuhkan habitnya adalah pasangan larem. Terus udah gitu siapin baju olahraganya dari malam atau taruh di sebelah. Di sebelah tempat tidur kita. Jadi kayak bangun tidur, langsung pakai baju olahraga, langsung pakai sepatu, langsung lari. Nah, itu juga yang sedang aku kerjakan. Jadi sekarang aku banyaknya buah, buahnya yang gampang aja, atau even buah potong yang aku beli. Jadi tinggal makan, tinggal masukin kulkas. Hari ini aku makannya, ada apel, ada strawberry, ada anggur. Ini buah beli buah mahal banget, semuanya buah impornya kemarin. Sejujurnya sih, kayak mahal banget yang beli buah. Terkadang aku suka mikir, ya gue bisa ya jajan kopi, jajan minuman, makan enak di restoran, kayak mahal ya gitu. Tapi giliran beli buah dengan harga yang sama, oh mahal banget nih buah, atau mahal banget nih jusnya gitu. Ya bisa, harus punya mentality yang harus diperbaiki, persepsinya terhadap makanan yang lebih baik. Kualitasnya. Ini kita makan strawberry. Ini strawberry Korea. Rasa enak apa enggak? Enak banget, sudah dari Korea. Harganya mahal banget. Harganya seharga intan. Untuk porsinya satu orang. By the way, ini hasil rambut, potong rambut sendiri lagi, yang ketiga kalinya. Aku lama-lama nagih banget, potong rambut sendiri, dan enak, enggak perlu effort ke salon, jadi yaudah lah. Kayaknya aku akan forever potong rambut sendiri. Setiap ke Pacific Place, aku pasti parkir di area yang cuman. gitu kalau? Gaknya itu sudah likewise, Jangan lupa하기 enak. 我說 sih, buah terkini. Udah nah, jangan lupa habarti. Pak air ke Jangan lupa. K Sailah, alonga aan he chunk, busui faalone of first- best-abelems, buah terkini. Buah terkini. ко About me dan H Administration, dah masuk, batang berasini sudah da. K SimWS-lebih mana. Kita lagi take out MACD Aku kelaparan, belum makan bener Oh my god Kita di mana ini Anak kita di Anak kita di Gila deh The question that I keep on asking everyday is Why do I always feel like I'm in a rush Yes, I do have a lot of to-do list But Basically everyday I always feel like I'm overwhelmed by work By the amount of work and the amount of list, task list that I need to finish And it's unpleasant actually This is me adoring the haircut that I did for myself a few days ago Like last Sunday Before I did a shoot for this brand that I'm collaborating with I feel like my hair is kind of messy So I did a haircut for me I understand how should I cut my hair in certain ways So I can get this kind of shape that I like If that makes sense But I couldn't do it to other people Because I'm not a hairstylist So yeah It's messy because I haven't brushed my hair as usual But I love it I love my hair when it's messy So the messier the better On my way There Behind Those things I'm going to have a baking class today I'm going to make shoe Outfit check You couldn't see the whole thing But I'm wearing my favorite shirt As you can see on the previous videos Probably you'll be seeing this shirt a lot Because I love this shirt so much And it's okay to repeat your outfit And I'm wearing this dress Feels weird to wear A cute dress But I haven't been wearing this dress for like a year I bought it in January last year I could only wear it once to an event A drawing event And after that COVID happened So I ended up wearing this dress last night to sleep So I'm actually repeating my outfit From the night before I was sleeping in this dress So I'm wearing it to the clothes I'm sorry But this dress is really cute So it is such a waste If I just throw it in the laundry So I'm wearing it today Okay It's green 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati